Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtubeku Vivi Veronica Di video hari ini saya ingin berbagi resep Cemilannya enak banget dan super nyegerin Langkah pertama, siapkan 8 sendok makan gula pasir Kemudian tambahkan dengan 250 ml air panas Dan kita aduk hingga larut dan tercampur rata Untuk tingkat kemanisannya disesuaikan dengan selera masing-masing ya Jika air gulanya sudah larut, kita sisikan terlebih dahulu Selanjutnya siapkan panci, lalu siapkan nutri gel, satu saset Ini saya gunakan yang rasa strawberry Teman-teman bebas mau gunakan yang rasa apa aja ya Kita masukkan sebanyak satu saset Jangan lupa masukkan frity acidnya agar nanti hasilnya lebih seger Kalau kurang suka bisa di skip Kemudian tambahkan 700 ml air putih Kemudian diaduk-aduk hingga rata Setelah sudah merata, ini langsung aja kita masak hingga mendidih Setelah sudah mendidih, tambahkan dengan puarna Supaya hasilnya pun lebih cantik Nah ini langsung aja diaduk-aduk kembali ya Selamat menikmati Setelah sudah kita masak hingga benar-benar mendidih seperti ini Lalu masukkan frity acidnya Ini boleh dimasukkan di depan ataupun di belakang ya Aduk rata kembali Kemudian kita tuangkan ke dalam wadah ataupun mangkuk Dan langsung kita tambahkan dengan es batu secukupnya Jadi kita masukkan dalam keadaan masih panas ya es batunya Nah masukkannya agak banyak Kemudian diaduk-aduk hingga rata Terima kasih telah menonton! selamat menikmati kalau udah semuanya tercampur seperti ini, kita bisa ambil es batunya kembali kemudian tambahkan dengan 1 saset kental manis putih kalau suka manis, bisa tambahkan 2 saset jadi disesuaikan dengan selera kemudian ini kita aduk-aduk hingga tercampur rata selamat menikmati setelah tercampur rata kita masukkan air gula yang udah kita buat tadi di awal kemudian kita langsung aduk kembali hingga merata selamat menikmati selamat menikmati lanjut disini kita siapkan wadah ataupun cup untuk menyajikannya kalian bisa jual dalam kondisi udah dikemas ataupun dikemas dadakan waktu ada pembeli jadi masukkan es batunya pas dadakan aja supaya tidak mengurangi rasa manis atau cita rasa dari es tersebut nah es kita sudah siap untuk disajikan es jeli ini sangat nikmat cocok disajikan untuk berbuka puasa ataupun sekedar caminan di rumah bisa dijadikan ide usaha juga loh mumpung lagi bulan ramadhan pastikan teman-teman ikutan ya untuk meramaikan dan juga pastinya untuk berbisnis dijamin rasanya enak manisnya pas dijamin ketagihan terima kasih sudah menonton video youtube dari channel youtubeku sampai jumpa kembali semoga kalian suka